Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini jadi di video kali ini aku mau bahas soal terkait bocoran soal untuk ujian P3K dimana ini pembahasan terkait bocoran soal P3K perawat, bukan perawat, umum ya teman-teman terkait untuk P3K topiknya wawancara nah buat teman-teman yang sudah klik video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel youtube Tia Swidara Hayu support channel youtube ini supaya bisa mencapai 40 ribu subscriber kemudian buat teman-teman yang mau bimbal silahkan hubungi ini nomernya terus buat teman-teman yang ingin follow instagram aku juga boleh, karena disitu banyak informasi oke kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama nah disini pembahasan soal yang pertama soalnya seperti ini, bagaimana sikap anda jika ada seorang yang menawarkan kenaikan jabatan namun dengan syarat anda harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalan kira-kira itu harus bagaimana yang A, saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan kemudian yang B, saya akan menolak karena tidak memiliki uang banyak kemudian yang C, saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasa kemudian yang D, saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal yang demikian oke, kira-kira jawabannya yang paling benar yang mana nah disini untuk soal wawancara skor tertinggi itu skornya 4 kemudian 3, 2, 1 ya teman-teman ya nah tipsnya adalah yang namanya wawancara itu hanya ada 2 yaitu integritas ya yang pertama kemudian yang kedua yaitu moralitas jadi topik untuk ujian wawancara hanya ada 2 silahkan nanti teman-teman pelajari lebih lanjut dari channel youtube aku nah disini untuk integritas berarti ada hubungannya dengan pekerjaan kemudian kalau moralitas berhubungan dengan sikapnya kita bagaimana nah dengan adanya soal yang seperti ini dia itu menawarkan kenaikan jabatan tapi dengan syarat harus menyediakan sejumlah uang bagaimana? yang A, saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan iya, ini boleh kemudian yang B, saya akan menolak karena tidak memiliki uang bukan karena tidak memiliki uang ya tapi memang tidak boleh kemudian yang C, saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasa, ini juga boleh kemudian yang D, saya akan menolak dan menegur oknum tersebut karena tidak agar ya, mohon maaf agar tidak melakukan hal demikian ini juga boleh jadi karena disini kita yang utama adalah dari prinsipnya kita yang jelas pilihan yang terbaik adalah ada di D kita jelas menolak kemudian kita tegur oknum itu itu memang tidak boleh untuk dilakukan skor 4 ada disini kemudian skor 3 ada di yang C saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya kemudian skor 2 ada di A dan skor 1 ada di B begitu ya teman-teman ya skor 4 saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal yang demikian kita tegur dulu ya kemudian teman-teman itu tetap bekerja dengan keras dan teman-teman kalau misal itu masih terjadi lagi silahkan untuk dilaporkan ok ok bisa lanjut ke soal berikutnya nah soal nomor 2 ada soal seperti ini ya teman-teman ya apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan yang di bidang pemerintahan ini nah sifatnya teman-teman itu bagaimana yang A resign dan mencari kehidupan yang lebih baik kemudian yang B meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain kemudian yang C mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai kemudian yang D saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ok dengan ada kasus tersebut berarti usahakan ya karena disini teman-teman merasa jenuh berarti bagaimana caranya supaya teman-teman itu tidak jenuh ok berarti dengan cara bagaimana otomatis bukan dengan cara resign ya apalagi mencari pekerjaan yang lebih baik kehidupan yang lebih baik itu bukan seperti itu kemudian yang B meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain itu juga boleh cuma ketika kita bosan berarti bagaimana caranya kita supaya tidak bosan usaha dari kitanya dulu itu bagaimana kemudian yang C mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai nah ini yang paling tepat oke kemudian yang D saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh ok skor 4 ada di C kemudian skor 3 ada di D dan skor 2 ada di B skor 1 ada di A jika teman-teman sudah tidak bisa mengatasi rasa bosan tersebut teman-teman boleh resign seperti itu ya teman-teman ya ok kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar nanti insyaallah bakal aku jawab sesuai kemampuan aku next soal berikutnya nah sebelum kita lanjut ke soal berikutnya jadi disini aku membuka bimbel khusus untuk P3K perawat buat teman-teman yang non kesehatan juga bisa untuk bimbel misalnya mau privat ataupun yang lainnya persiapan soal SKD CPNS juga ada sudah dibuka nanti teman-teman bisa langsung menghubungi whatsapp aku disini ya harganya 150 tapi untuk alumni harganya 130 ribu silahkan nanti fasilitas yang akan didapatkan seperti ini ya teman-teman ya silahkan untuk dicek fasilitasnya apa aja nanti insyaallah nanti teman-teman bisa mendapatkan semuanya dengan baik oke kita lanjut soal berikutnya nah soal berikutnya nih disini apa alasan yang kuat anda bisa diterima sebagai P3K yang A saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini kemudian yang B karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K kemudian yang C saya memiliki kompetensi cucur dan berintegritas kemudian yang D saya bekerja dengan tulus sehingga saya yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional oke kira-kira yang tepat yang bagaimana yang nama menjadi seorang P3K teman-teman berarti tidak boleh mengharap gaji tinggi ya gaji tinggi itu kita gak boleh mengharap gaji tinggi seorang ASN ya baik dari P3K ataupun CPNS PNS ya kita gak boleh mengharap gaji tinggi ya dengan alasan apapun karena apa yang namanya menjadi seorang abdi negara berarti kita sudah sepenuhnya menjadi haknya kita bekerja kewajiban kita untuk bekerja untuk negara mau tinggi atau besar gajinya kecil atau gak gajinya yaudah kita gak perlu memperhatikan itu berarti karena disini alasan kuat bisa diterima ya karena yang C saya memilih kompetensi jujur dan berintegritas itu skor 4 ada disini ini merupakan kompetensi jujur integritas itu salah satu sifat dari P3K yang harus dimiliki kemudian skor 3 di dimana saya bekerja dengan tulus sehingga saya yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional nah ini ini skor 3 di disini kemudian skor 2 karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K skor 2 dan skor 1 ada di A saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini oke itu merupakan jawaban yang terbaik lanjut soal berikutnya nah soal berikutnya disini ada soal seperti ini ya teman-teman ya ketika anda baru saja memiliki anak kecil tetapi pimpinan memberikan tugas ke luar kota dalam waktu yang lama kira-kira bagaimana yang A menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai kemudian yang B menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat kemudian yang C meminta rekan kerja yang lain untuk menggantikannya yang C menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional nah disini statusnya teman-teman adalah sudah menjadi seorang P3K berarti teman-teman harus siap jika nanti mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tugas kemanapun berarti jawabannya yang mana yang D menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional itu skornya 4 kemudian menerima tugas dengan syarat itu skornya 3 memintarkan kerja yang lain untuk menggantikan skornya 2 dan menolak dengan halus skornya 1 begitu ya teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau perbedaan pendapat silahkan tulis di kolom komentar lanjut soal yang berikutnya nah soal berikutnya ada soal seperti ini apabila nanti anda lolos sebagai seorang P3K apakah anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar kira-kira bagaimana yang A tidak masalah nanti akan ada rekan kerja yang membantunya kemudian yang B menerima saja karena dengan tanggung jawab yang besar dan akan memperoleh penghasilan yang besar kemudian yang C saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi yang D saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar oke kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana apabila nanti anda lolos menjadi seorang P3K menerima tanggung jawab yang besar otomatis teman-teman siap menerima tanggung jawab yang lebih besar oke berarti skornya ada di D yang skor 4 kemudian yang C saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi skornya 3 jadi 4 3 2 1 begitu ya kemudian yang skor 2 menerima saja karena dengan tanggung jawab yang besar kita mengharapkan penghasilan yang lebih besar juga tapi tidak ya kemudian yang A tidak masalah nanti akan ada rakan kerja yang membantunya itu skornya 1 next oke jadi itu merupakan 5 soal untuk persiapan teman-teman ujian P3K tahun 2023 semoga teman-teman diberikan kemudahan kelancaran sukses dan berhasil ujian P3K tahun 2023 ini baik untuk teman-teman yang teknis maupun teman-teman guru atau teman-teman dari NAKES semoga kita bisa mendapatkan kata selamat anda bisa menjadi seorang P3K tahun 2023 aku tutup ya teman-teman ya jangan lupa subscribe dan share juga video-video aku ke teman-teman kita semoga nanti kalian bisa mendapatkan skor tertinggi dan bisa mencapai kata selamat bisa diterima menjadi seorang P3K tahun 2023 aku tutup bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh